Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin berikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengkopikan file rap dalam satu kali copy gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau install banyak game gitu kan jadi rapnya itu ternyata setelah saya coba gitu ya gak harus satu folder xdata itu gak harus satu rap ternyata bisa dengan banyak rap gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menghemat waktu silahkan gitu ya kalian bisa nonton tutorial ini kalian biar bisa menginstall dalam satu kali jadi license itu diaktifinnya dalam satu kali install gitu kan. Dan disini kita akan langsung saja mencari folder rapnya dimana gitu kan karena disini saya sudah punya folder xdata disini dan ini rapnya ada semua gitu ya ada banyak juga lumayan disini kita akan copy saja langsung. Dan disini kalian cukup pilih flash disk atau mungkin hard disk eksternal kalian bebas gitu kan dan disini kita akan yang xdata ini dan disini kita akan klik kanan lalu paste ya mungkin paste ataupun itulah ya. Dan disini kita akan replace gitu kan kalau misalnya ada yang sama atau mungkin kalau misalnya ada yang sama kalian bisa langsung skip aja ya. Dan setelah itu kalian bisa langsung saja mengkopikannya atau mungkin mencolokkan hard disk eksternal kalian atau mungkin flash disk kalian ke PS3 dan nanti akan otomatis rapnya itu bakal aktif sendiri ya. Jadi kalau misalnya kalian pencet akun react dan lalu pencet react PSNnya nanti akan aktif. Atau mungkin kalau misalnya kalian masih bingung nanti deh saya akan bikin tutorialnya ya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa. Nama saya Rida Tukar Berkasihan dan thanks for watching bye bye. Sub indo by broth3rmax